Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro menyita uang kurgian negara dari dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS di SMP Negeri 6 Bojonegoro pada tahun 2020-2021. Uang sebesar 244 juta rupiah tersebut disita tim jaksa penyidik Kejari Bojonegoro sekaligus sebagai barang bukti. Kepala Kejari Bojonegoro Batru Tama mengatakan pengembalian uang kurgian negara ini tidak mengugurkan proses penyidikan sedang berlangsung. Dalam kasus ini, petugas juga telah memeriksa sebanyak 70 saksi. Dalam waktu dekat, Kejari Bojonegoro juga akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar 700 juta rupiah. Terkait dengan penanganan perkara BOS, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dana BOS, Alhamdulillah juga tim penyidik sampai hari ini telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang, juga termasuk yang perkara bank tadi adalah berupa uang. Sampai hari ini sebesar 244 juta dari total nilai kerugian keuangan negara yang sudah kami dapatkan itu lebih kurang 700. Diketahui selain dana BOS, penyidik juga menerima pengembalian uang kerugian negara dari dugaan penyimpangan kredit PD BPR Kalitidu tahun 2015 hingga 2017 sebesar 360 juta rupiah. Sam Sul Alim, JTV Bojonegoro